Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di kesempatan kali ini saya akan berhubungan periksa ke sini kita cek di kapasitor kapasitor biasanya meledak guys jadi kita cek kapasitornya kapasitornya pecah kapasitornya jadi kita buka kapasitornya kapasitor pecah ini ukurannya 1224 ya 12 450 volt 12 mikro peratah 50 volt kita akan ganti 2435 nah ini guys kapasitor yang meledak kita ganti yang baru yang pecahnya guys kita ganti kapasitor yang barunya guys ini ukurannya 24 mikro 350 volt jadi kita buka dan kita pasang sekarang kita lakukan pemasangannya guys kita pasang sampai benar-benar pas kita pasang bautnya pengaitnya lalu kita nanti kita coba tes guys kita pasang bautnya pengayung kita pasang bautnya pain aku MCnya ya enjoy ya god hidup izuh Make me fight again Love is your real life Love is your real life Make you feel, make you feel, make you feel, make you feel love again I need you girl, say you lady I need you girl, say you lady I need you girl, baby come on baby Just to my world, talk into my eyes Pasang bautnya dan mengikat kapasitor Setelah itu baru bisa pasang tutup penaman kapasitornya Setelah kita pasang semua nanti baru bisa Kita pasang tutup kapasitor Setelah itu kita pasang Yang depannya ini kap depan ini guys Dengan 4 buah baut Kap depan menggunakan baut 10 Setelah kita pasang semua Nanti baru bisa kita Setelah itu guys Pautnya hampir selesai pasangannya Mesin merek Mesin merek Yanman 1500 Madagin Cina Setelah kita pasang semua Kita kencangkan menggunakan pencete guys Lalu setelah itu langkah yang berikutnya guys Lalu setelah itu langkah yang berikutnya guys Mencangkan dulu Baut keempat-empatnya Lalu kita bisa langkah berikutnya Pemasangan tanki minyak bensinnya guys Tengki bensin Ada 4 buah baut Kuncinya Setelah kita pasang baut tanki bensin Kita bisa Menghidupkannya Hidup atau tidaknya Jangan lupa like, comment, dan subscribe Channel sepuluhnya aja Ini Mesin yang Ini Agus ke Ini mesin yang masalah seperti ini Kita pasang Lalu tanki hampir selesai Saya langkah yang selanjutnya Mesin Jenset Jenset Terusakannya cuma Kapasitor guys Kapasitornya meledak Jadi Kapasitor meledak Kita ganti dengan yang barunya Kepasitornya Dan setelah itu Kita akan tes Menghidupkannya guys Kita tes mesinnya Setelah pengencangan bautnya selesai guys Kita kencangkan bautnya Ada empat Baut tanki bensinnya Kita tes Hidup normal Sampai Kurang 220 Baru kita Itu baru normal guys Kalau kemarinnya tidak ada Harusnya sama sekali Oke Jadi Setelah itu Selesai Pemasangan Sekarang kita hidupkan guys Bautnya Cet On offnya Lalu tarik Cetnya Dari Selesai Itu Untuk normal kita selamat menikmati